I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no more Dilansir FC Internews, pelatih Simone Inzaghi kepada InterTV setelah hasil imbang dua-dua dalam debut di seri A 2024-2025 melawan Genoa mengatakan Kami tahu kesulitannya, tidak pernah mudah bermain di sini Kami kebobolan secara kebetulan, lalu kami melakukannya dengan baik untuk menyamakan kedudukan, lalu di babak kedua kami kurang jernih karena kelelahan Dengan tiga penyerang kami menemukan gol, namun kami harus lebih jernih mempertahankannya setelah unggul terlebih dahulu pada menit ke-45 Kami harus bekerja, kami baru bersatu dalam waktu yang singkat Selain tembakan Badelj di babak kedua, kami tidak kecolongan apapun selain gol yang jelas harus kami hindari Tentu saja saya akan memainkan ketiga striker itu lagi, mereka bekerja dengan baik di lapangan, dan itu bisa dilakukan sejak awal atau saat pertandingan seperti pertandingan ini Serta kami memerlukan gol dari semua pemain, termasuk para gelandang Dilansir FC Internews, setelah pertandingan melawan Genoa, Alessandro Bastoni kepada InterTV mengatakan Kesulitan datang dari kenyataan bahwa banyak dari kami datang terlambat dari tim nasional, dan hanya punya sedikit waktu untuk bekerja Saya tetap percaya diri, kami tahu marasi, kami tidak membuat drama dan kami berusaha bekerja sebaik mungkin untuk memulai awal yang baik lagi secepat mungkin Sementara itu, dalam konferensi pers, Bastoni menambahkan Saya mengatakan kepada Bisek untuk tetap tenang, semua orang bisa melakukan kesalahan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan Ini membuat penasaran, karena kami hanya kebobolan sedikit gol musim lalu, dan mencetak gol ke gawang kami adalah suatu prestasi Namun kami hanya berada di puncak pertama dari 38 pertandingan, jadi mari kita lanjutkan tanpa drama Gazzetta dello Sport mengomentari hasil imbang dua-dua yang mengecewakan bagi Inter saat laga debut mereka di seri A melawan Genoa Ini adalah pelajaran pertama bagi Nerazzurri, Scudetto di dada bukanlah sebuah umpan, namun hanya kenangan akan prestasi masa lalu Sekarang semuanya sudah diatur ulang, dan diperlukan lebih dari apa yang terlihat di Genoa untuk membuktikannya Dua kesalahan pertahanan yang mempengaruhi skor tetap terlihat jelas Jan Sommer membawa bencana pada gol pertama Genoa, dan kenaifan Bisek pada gol kedua Genoa Di seri A musim lalu, dibutuhkan enam pertandingan bagi Inter untuk kebobolan dua gol Oleh karena itu, Simone Inzaghi harus bekerja cepat pada fase pertahanan yang terlihat terlalu tidak stabil di pertandingan persahabatan Dan ini merupakan awal yang salah Dilansir FC Inter News, Filippo Tramontana mengomentari hasil imbang dua-dua Inter melawan Genoa dengan mengatakan Kemenangan yang sepertinya sudah di tangan meski tampil melelahkan, dan saya tidak mengerti pilihan untuk menempatkan Lautaro yang kelelahan sebagai gelandang serang Pertandingan dirusak oleh dua hal bodoh, Inter harus lebih berhati-hati, itulah sebabnya Inzaghi menekankan konsentrasi tinggi Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri telah menyiapkan tawaran sebesar 5 juta euro untuk mendapatkan Thomas Palacios Ini adalah angka yang telah diputuskan untuk diinvestasikan oleh klub Nerazzurri, mereka akan bergerak pada awal minggu depan Sementara itu, di lini serang, Nerazzurri akan melakukan segala cara untuk menjual wakin Korea Sky Sport melaporkan bahwa segalanya tampaknya selesai, namun negosiasi kepindahan Radu ke Sassuolo mengalami perlambatan yang mematikan Hingga membuat kesepakatan tersebut hampir sepenuhnya terhenti, dan dibutuhkan upaya besar untuk mengembalikan situasi tersebut ke jalan yang seharusnya Ini adalah sebuah peluang bagi Sampdoria yang masih tertarik pada Radu untuk mendapatkannya di sisa bursa transfer musim panas ini Dilansir FC Internews, Boulay dia resmi menjadi pemain baru Lazio dan akan mengenakan nomor punggung 19 dengan seragam Lazio Dia tiba di Lazio dengan formula pinjaman 2 tahun dengan kewajiban membeli jika terjadi kondisi tertentu Arigo Sakci kepada Gazeta dello Sport mengatakan, saya tidak melihat ada titik lemah dalam tim Nerazzurri Akan menjadi masalah jika para pemain merasa telah mencapai garis finish dan tidak menunjukkan tekat yang sama seperti musim lalu Tapi saya rasa hal itu tidak akan terjadi di Inter, mereka berhasil membuat lompatan maju dalam hal permainan dan mereka berada di jalur yang tepat Fabio Capello kepada Gazeta dello Sport mengatakan, di atas kertas Inter tidak memiliki titik lemah Tapi mungkin mereka kekurangan back tengah yang bisa menggantikan ACRBI, yang memiliki kecerdasan taktis yang luar biasa dan memimpin pertahanan dengan baik Selebihnya, Inter masih merupakan tim dengan perlengkapan terbaik Tutto Sport mengabarkan bahwa upaya Inter untuk meraih Scudetto dimulai, mereka ingin menghindari terulangnya kesalahan yang dilakukan oleh dua tim juara Italia terakhir, Milan dan Napoli Perintah pelatih Simone Inzaghi sangat jelas, yaitu hindari penurunan tegangan Sebuah konsep yang coba disampaikan oleh sang pelatih dalam beberapa pekan terakhir untuk menjaga hasrat Untuk menang lagi di grup yang terdiri dari pemain-pemain yang terbiasa mengangkat trofi dan pemain yang haus akan kesuksesan Zilienski dan Taremi akan meningkatkan tingkat rotasi, mekanisme yang sangat diperlukan yang menghasilkan persaingan dan menghindari relaksasi bagi para pemain top Paolo Kondo kepada Republika mengatakan, Inter adalah favorit alami karena keunggulan 19 poin yang mereka kumpulkan musim lalu Dan satu-satunya yang berubah di Inter hanyalah kepemilikan Ini akan menjadi musim yang menegangkan, karena kekuatan selalu datang dengan tanggung jawab Oleh karena itu, diperlukan perjalanan panjang di Liga Champion bagi Nerazzurri Di belakang Inter ada tiga klub dengan ambisi untuk bersaing Milan yang semakin kuat, Juve yang melakukan revolusi dan Atalanta yang sadar akan kekuatan mereka Sky Sport melaporkan bahwa setelah Inter, Juventus, Napoli dan Milan, kini Atalanta mendekati Lazar Samadzic Kesepakatan dengan Udinese adalah 20 juta euro plus bonus, dan operasi ini akan membebaskan jalan Kopmeiners ke Juventus Dilansir FC Inter News, Yusuf Fofana resmi menjadi pemain baru AC Milan Sang pemain didatangkan dari klub Monaco dan telah menandatangani kontrak dengan Milan hingga tahun 2028 FC Inter News melaporkan bahwa tidak ada kedamaian bagi pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini Setelah kehilangan Zaniolo dan Skamaka sebelum kejuaraan dimulai, kini sang pelatih juga kehilangan Kolasinac dan Toloi Kolasinac mengalami cedera tingkat 1 pada otot bisep femoralis paha kanannya saat melawan Real Madrid Sementara Toloi menderita cedera yang sama dengan Kolasinac tetapi di paha kirinya saat laga persahabatan melawan Estepauli Bagi keduanya, waktu pemulihan bisa dihitung sekitar 10 hari, sehingga menempatkan mereka dalam risiko untuk pertandingan tanggal 30 Agustus di San Siro melawan Inter Terima kasih telah menonton!